Alhamdulillah hari ini hingga nanti tanggal 30 November 2023 akan banjir Bansos kembali bagi seluruh penerima bantuan-bantuan pemerintah khususnya para KPM PKH BPNT. Nah siap-siap bagi seluruh KPM PKH BPNT akan mendapatkan bantuan 800 ribu di bulan November ini dan ada dua Bansos pemerintah yang resmi akan diperpanjang bagi seluruh KPM PKH BPNT hingga nanti bulan Juni 2024. Jadi teman-teman akan disalurkan terus bantuan ini dua bantuan ini kepada KPM PKH dan BPNT sampai bulan Juni 2024 plus update-an terkait dengan bantuan PIP dan yang cair lagi khusus untuk kategori pada hari ini. Nah jadi teman-teman semua selaku para penerima khususnya KPM PKH BPNT dan seluruh penerima bantuan-bantuan pemerintah kalian tidak boleh ketinggalan terkait dengan update-update pencairan supaya teman-teman semua tidak hangus bantuan yang seharusnya teman-teman dapatkan. Maka dari itu teman-teman silahkan bergabung di channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya. Amin. Nah di video kali ini teman-teman aku bakal ngebahas kembali terkait dengan update-update pencairan dari bantuan reguler yang dicairkan oleh pemerintah pada bulan November ini. Nah kabar gembiranya teman-teman bahwasannya para keluarga penerima manfaat atau KPM-PKH dan BPNT ini akan banjir bantuan sosial pada bulan November ini teman-teman karena ada bantuan tambahan plus ada bonus yang didapatkan bagi seluruh KPM-PKH dan juga BPNT. Nah jadi teman-teman supaya bantuan ini tidak hangus atau tepat sasaran silahkan teman-teman semua simak video aku yang satu ini dan jangan lupa juga di-sharing teman-teman yang lainnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update-update pencairan bantuan sosial pemerintah. Nah teman-teman semuanya telah mengumumkan bahwasannya nantinya akan ada bantuan tambahan yang didapatkan kepada para KPM khusus untuk 18,8 juta KPM mendapatkan bantuan sebesar 200 ribu pada bulan November dan 200 ribu pada bulan Desember yaitu BLT El Nino. Nah untuk sekarang pencairannya masih belum diumumkan apakah dari KKS ataukah dari PT POS ataukah sesuai dengan pencairan pada wilayah tersebut ada yang melalui KKS dan juga ada yang melalui PT POS Indonesia seperti itu teman-teman tetapi nanti admin bakal informasikan untuk info yang valid terkait dengan pencairan ini yang pasti bantuan ini benar-benar bakal disalurkan ya guys kepada setiap KPM, PKH dan juga BPNT. Nah bantuan ini adalah bantuan BLT El Nino di mana para KPM bantuan pangan non-tunai atau KPM BPNT yang mendapatkan bantuan ini. Teman-teman semua bahwasannya keluarga penerima manfaat ya guys itu terdiri dari tiga yaitu KPM PKH Murni, KPM PKH BPNT dan juga KPM BPNT Murni. Nah jadi yang mendapatkan bantuan BLT El Nino ini hanya ada dua kategori yaitu kategori BPNT Murni dan juga kategori KPM PKH BPNT. Jadi yang mendapatkan bantuan ini adalah ketika teman-teman semua mendapatkan bantuan BPNT di mana pencairan bantuan BPNT melalui PT POS Indonesia itu sebesar Rp600.000 dan BPNT melalui KKS sebesar Rp400.000. Nah jika teman-teman semua mencairkan melalui KKS maka kalian nanti BPNT pada bulan November akan mendapatkan Rp800.000. Dan jika nanti teman-teman mencairkan melalui PT POS ya guys di double sekaligus maka nanti teman-teman akan mendapatkan Rp1.000.000. untuk BPNT priode bulan Oktober, November, dan juga Desember plus bantuan BLT El Nino. Nah teman-teman jadi kabar gembira bagi kalian semua. khusus yang melalui KKS akan mendapatkan Rp800.000.000 di double dengan BPNT dan khusus yang melalui PT POS mendapatkan Rp1.000.000. jika di double dengan BPNT pada priode ini yang udah cair BPNT-nya maka nanti kalian akan mendapatkan Rp400.000.000. seperti itu. Nah selanjutnya ada dua bansos yang resmi diperpanjang dan ini sudah diinformasikan dan infonya valid bahwasannya untuk bantuan beras 10 kg dan juga bantuan telur plus daging ayam ya guys akan diperpanjang hingga bulan Juni 2024 nah ini dikhususkan bagi seluruh KPM PKH dan juga BPNT ya guys jadi benar-benar ini sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman karena nanti terus disalurkan bantuan beras dan juga bantuan telur plus juga ayam kepada setiap KPM hingga nanti pada bulan Juni tahun 2024 jadi siap-siap aja bagi teman-teman mendapatkan bantuan tambahan atau bantuan bonus oke khusus untuk bantuan beras ini didapatkan seluruh KPM baik PKH murni BPNT murni maupun KPM PKH BPNT tetapi untuk bantuan telur plus ayam ini bagi teman-teman semua yang terdaftar pada BKKBN sebagai keluarga rawan akan stunting jadi memang ada beberapa KPM PKH atau BPNT yang terdaftar di BKKBN jadi enggak semua KPM PKH dan juga BPNT mendapatkan telur plus jaging ayam oke selanjutnya teman-teman semua ada update-an terkait dengan bantuan yang dikhususkan untuk anak sekolah atau bantuan PIP ini cair lagi teman-teman semua khusus untuk kategori SMP ya guys sebesar 750 ribu rupiah nah ini buktinya ya teman-teman namun untuk SD maupun SMA ini masih belum ada informasi dari teman-teman kita yang udah mendapatkan tetapi boleh aja teman-teman cek pada website pip.camdikbud.go.id nah kalau muncul data pada tahun ini maka siap-siap aja teman-teman akan mendapatkan bantuan intinya kalau teman-teman cek pada website pip.camdikbud.go.id sudah terdaftar pada tahun 2023 ini silahkan segera konfirmasikan ke kepala sekolah ataupun ke pihak sekolah lalu nanti teman-teman akan mendapatkan surat nah surat itu bisa teman-teman bawa ke bank nah lalu nanti teman-teman semua bisa cairkan bantuan PIP nah seperti itu ya teman-teman semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax